Intro Musabakotilawatilquran atau MTQI ke-32, tingkat Kabupaten Pindrang dilaksanakan di kampung Berasakanda, Desa Maritenggai, Kecamatan Supa MTQI resmi dibuka Bupati Pindrang, Haji Andi Irwan Hamid Asisten pemerintahan dan keserah sekretariat daerah Kabupaten Pindrang yang juga Ketua Panitia MTQI, Haji Aswadi Haruna mengatakan kegiatan ini diikuti 417 peserta yang akan berlaga pada 7 cabang lomba di berbagai tingkatan Kegiatan kali ini juga diisi lomba keagamaan yang dilaksanakan untuk memeriakan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Pindrang ke-62 tahun 2022 yang diisi dengan berbagai cabang perlombaan Bupati Pindrang, Haji Andi Irwan Hamid dalam sambutannya mengapresiasi kinerja panitia penyelenggara dan pemerintah Kecamatan Supa atas partisipasi terlaksananya kegiatan ini yang diikuti ratusan peserta Kegiatan ini diharapkan tetap meriah namun harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk membudayakan baca tulis Al-Quran di tengah masyarakat Untuk dapat membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran diperlukan upaya mempelajari, mendalami, dan mengambil hikmah dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Karena Al-Quran adalah kitab suci yang secara langsung diwahyukan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam menata hidup dan kehidupan kita Bupati Pindrang Haji Andirwan Hamid juga berharap perhelatan ini dijadikan sebagai ajang persiapan dan mencari bakat untuk keikut sertaan pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada Mei mendatang 12 kecamatan di Kabupaten Pindrang turut ambil bagian dengan mengirim koriat terbaik mereka di ajang MTQ tersebut Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Haji Ali Min, Purko Pimda Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Sakat Wakaf atau Fanezawa Haji Kaswat Sartono Kakan Kemenak Kabupaten Pindrang Haji Irfan Daming Ketua MUI Kabupaten Pindrang Para asisten, para kepala OPD, camat, serta toko agama dan toko masyarakat Kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan banyak terima kasih kepada para seluruh donatur yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan di kecamatan Supa tahun ini Begitupun seluruh pihak yang sudah berpartisipasi Terlibat baik secara langsung maupun terlalu langsung Tidak lepas juga dengan keterlibatan dari seluruh peserta atau hafila Sehingga mengeriakan atau menyemarakan Bila hafila dan kecamatan lembang Semoga kebersamaan ini selalu tetap terjaga, tetap kompak Kedepannya lebih baik lagi sehingga kecamatan lembang lebih baik kedepannya Saya sebagai kawad kecamatan lembang mengucapkan banyak terima kasih Atas segala partisipasi yang diberikan oleh masyarakat lembang Terhadap kegiatan MTQI Ingkat keempatan di Supa Ini adalah bentuk perhatian dan harapan masyarakat Antusias masyarakat begitu besar terhadap kegiatan siar agama ini Ucapkan banyak terima kasih Harapan masyarakat Kami insya Allah merupakan tanggung jawab kami untuk memberikan yang terbaik Insya Allah lembang menjadi terbaik Harapan kita semua Semoga kegiatan ini menjadi sukses, aman, damai, ciketera Sukses lembang Harapan kami mudah-mudahan bisa berbaiki peringkat Yang tadinya yang kita lalu peringkat kelima Kami berupaya untuk menaik tingkat Paling tidak bisa naik dari lima besar Dan lebih syukur lagi kalau bisa membawa pulang Biar mengembalikan kecamatan lima Ada harapan lain Pak Bur? Harapan kami selimitnya yaitu Mudah-mudahan pembinaan korea-korea yang harus kita lima Seterusnya tingkatkan sebagai jikal bakal Biar beserta kita kehidupannya nanti Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan Erwin Parolai mengabarkan Terima kasih telah menonton!